seorang jika ada orang lain berbuat baik kepadanya maka hendaknya dia balas kebaikan tersebut sunnahnya demikian jadi sehingga mengurangi jasa kita kepada orang lain ada orang berbuat baik sama kita, kita berusaha balas, kalau bisa setimpal, karena dengan kita balas kita tidak punya hutang budi, semakin kita tidak punya hutang budi sama orang, semakin kuat ubudiah kita kepada Allah semakin kita hanya merdeka tunduk kepada Allah semakin kita punya hutang budi kita agak merendah kepada manusia itu suatu hal yang tidak bisa dihindari makanya seorang penyair berkata kata seorang penyair berbuat baiklah kepada manusia maka kau akan mengambil hati mereka kau akan menguasai menundukkan hati mereka betapa kuat perbuatan baik menundukkan manusia berbuat baik orang tersebut pasti sama kita tidak enak kemudian dia mungkin merendah itu sifat manusia orang berbuat sama kita kita pasti tidak enak sama dia oleh karenanya Ibn Cemiyah pernah berkata istagni amman syi'ta takun nazirahu tidak butuhlah engkau kepada siapapun maka kau akan seimbang dengan dia kau tidak butuh sama dia kau seimbang dengan dia meskipun dia kaya raya kau biasa saja derajatmu seimbang kenapa kau tidak butuh sama dia Ihtaci ilaman syi'ta takun asirahu butuhlah engkau kepada siapapun kau akan menjadi tawanannya artinya hati kita tertawan karena kita punya utang budi sama dia kemudian wa ahsin ilaman syi'ta takun amirahu berbuat baiklah kepada siapapun yang kau suka kau akan menjadi pemimpinnya jadi Mertemiyah menyebutkan tiga kemungkinan pertama seorang berbuat baik sama orang lain maka dia akan menguasai hati orang tersebut seorang butuh kepada orang lain maka dia tertawan oleh orang tersebut seorang tidak butuh sama orang lain maka dia sejajar dengan orang tersebut maka kapan kita punya utang budi sama orang kita akan tunduk kepadanya